Intro Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa di bulan suci Ramadan kami kembali hadir dengan perbincangan seputar makna Ramadan Mulai pukul 17.30 hingga menjelang berbuka puasa Bersama saya Cakri Miller inilah Inspirasi Ramadan Inspirasi Ramadan kali ini kita akan membahas tema Ramadan bulan penuh ampunan Bersama salah satu pengasuh pondok pesantren asrama perguruan Islam Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah Gus Yusuf Hudruri Selamat sore, Assalamualaikum Gus Yusuf Assalamualaikum Terima kasih Muslim yang sempurna itu disamping dia rajin sholat, puasa, haji adalah orang yang juga mampu menjaga lesannya Anda berpuasa tapi lesan masih digunakan untuk mencacimaki, memprovokasi Ya mohon maaf puasanya yang akan mendapatkan lapar dan dahaka Wah hayat dihi dan juga mencacimaki dan juga mencacimaki dan mencacimaki dan pencetan sebut itu setiap hasil kita pencetan tulisannya apa meskipun puasa tapi kalau kita tetap nyebarin hoax kita tetap apa nyebarin provokasi ya mohon maaf Anda jauh dari kesempurnaan Islam mungkin mulut tidak berkata tapi tangan yang bekerja sekarang seperti itu ya dan sekarang dan besok di akhirat semua akan bertanggung jawab tangan juga akan ngomong sendiri dulu buat apa kaki mata semua ya ini yang harus kita bertanggung jawab alhasil muslim yang sempurna adalah orang yang mampu menjaga lesanya menjaga tangannya memberikan rasa aman nyaman pada lingkungannya Oke tidak hanya ternyata tidak hanya kepada diri sendiri saja seperti itu bisa berbuat baik dan menjaga puasanya tetap baik tapi terhadap sesama di lingkungan juga harus seperti itu kalau bulat puasa kita gunakan untuk bikin gaduh ya jauhlah dari kesempurnaan tadi gitu dan itu tidak hanya kepada sesama umat Islam karena Islam adalah berkah dan rahmat untuk segenap alam baik tapi kadang juga muslim memanfaatkan dalam setahun itu memanfaatkan ada bulan suci Ramadan di saat itulah baru berlomba-lomba beribadah memohon ampunan Tuhan melihatnya ya Tuhan masih melihat mahluknya setidaknya di bulan suci Ramadan dia meningkatkan ibadahnya tapi apakah itu nanti terakumulasi dengan sebelas bulan lainnya saat mereka sudah lupa lagi untuk meningkatkan ibadah mereka sebetulnya ibaratnya kita punya gadget Ramadan ini ada saat untuk ngecas kita untuk ngambil energi sebanyak mungkin sebelah bulan kita gunakan satu bulan kita ngecas gitu ya tapi tapi harus digunakan sebelah sebulan itu ngapain kita punya apa energi yang banyak tetapi nggak kita gunakan jadi seharusnya setelah Ramadan di bulan-bulan selanjutnya ini juga bisa terus jamaahnya terus sedekahnya terus tidak menjadi muslim kagetan lagi gitu oke hanya setiap satu bulan dalam setahun langsung sadar dirinya sebagai muslim baik kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Gus Yusuf Pemirsa tetap bersama kami di Inspirasi Ramadan